Intro Mari kita hirup sejuknya udara pagi Dengan menyimak cahaya pagi Siraman rohani bersama Komuniti Radio Bersatu Memperarat Persaudaraan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma bab Sahabat pendengar Komuniti Radio dimanapun anda berada Yang insyaallah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita dapat berjumpa kembali Di dalam mata acara cahaya pagi Dan tentunya semoga para pendengar sekalian Mendapat naungan dari Allah Dan selalu dirahmati dan dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Dan semoga juga hari ini Apa yang kita lakukan di hari ini Akan lebih baik daripada hari kemarin Dan esok hari akan jauh-jauh lebih baik daripada hari ini Amin Allahumma amin Sahabat pendengar Komuniti Radio yang berbahagia Insyaallah pada pertemuan kali ini Saya akan membahas mengenai Fadilah ilmu Sahabat pendengar Islam mewajibkan kaum muslimin dan muslimat Untuk menutup ilmu sejak dari buayan sampai dengan keliang lahat Karena Tentunya orang yang berilmu Di masyarakat akan mendadap Akan mendapati Atau menduduki derajat yang tinggi Sedangkan Bagi mereka yang tidak berilmu Maka tentunya akan mendapati tempat yang paling rendah Islam menganggap Bahwa Agama tidak akan mendapat tempat yang baik Apabila Orang-orang Islam itu sendiri Tidak mempunyai pengetahuan yang matang Dan Tidak mempunyai fikiran yang sehat Oleh karena itu Bagi agama Islam Pengetahuan Bagaikan ruh atau nyawa bagi manusia Sahabat pendengar Di dalam hal menuntut ilmu ini Setiap mu'min Tentu sudah tidak akan merahukan lagi Tentang keutamaannya Dan Allah sendiri Telah berfirman di dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 9 A'udzubillahiminasyaitanirrojim U'lhal yastawil ladhina ya'lamuna Walladhina la'ya'lamuna Innama yatadhakaru ulul albab Katakanlah Adakah sama Orang-orang yang tidak mengetahui Atau tidak berilmu Dengan orang-orang yang mengetahui Atau berilmu Sesungguhnya Orang-orang yang berakallah Yang dapat menerima pelajaran Sahabat pendengar komunitas radio yang berbahagia Tuntutan malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadikan khalifah di permukaan bumi Dengan alasan Karena Adam alaihissalam Adalah hamba yang berdosa Sekaligus dapat dipatahkan Melalui arena Filtrisasi atau penyaringan Dalam ilmu pengetahuan Kemudian pasukan malaikat Menyerah kalah Sebab mereka diungguli Di dalam ilmu pengetahuan Yang menjadi sarana untuk mengatur tata laksana hidup dan penghidupan di dunia Hidup dan kehidupan Membutuhkan ilmu untuk mengatur dunia Sedangkan malaikat ketika itu Belum memiliki ilmu tentang dunia Dan juga harus dijembatani Dengan sarana makan Dengan sarana minum Dengan sarana tidur Berkeluarga Sedangkan malaikat Itu hidup dengan tidak memakai sarana yang sedemikian Tidak seperti manusia sahabat pendengar Oleh karenanya Adam alaihissalam Yang berhak menjabat khalifah di permukaan bumi Karena dialah Yang memenuhi persyaratan Dan telah lolos dari filtrisasi tadi Sekalipun telah mendapat penataran Terlibrahulu Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kesemuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala Telah menggambarkannya di dalam Al-Quran A'udhu billahi minash shayutan al-rajim وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ Kul Canadu ails Al-Quran Al-Quran Fqival Al-Quran selamat menikmati 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 sahabat Allah 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 menurut sahabat sahabat assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati sahabat selamat menikmati